selamat menikmati 3. Mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca Silahkan simak baik-baik penjelasan berikut ini Seringkali kita mendengarkan orang berpidato, baik itu pidato dari negarawan, tokoh-tokoh terkenal, tokoh masyarakat Ataupun pidato yang disampaikan Bapak Ibu Guru pada saat upacara bendera setiap hari Senin Pernahkan kalian berpidato? Suatu saat mungkin kita diminta untuk berpidato di hadapan teman-teman sendiri ataupun orang lain Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pidato persuasif Apa itu pidato? Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak Pidato juga diartikan sebagai wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak Jenis-jenis pidato berdasarkan tujuannya Pidato informatif Merupakan jenis pidato yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik Contoh, cara belajar efektif di masa pandemi Yang kedua, pidato deskriptif Adalah pidato yang digunakan untuk melukiskan atau menggambarkan suatu keadaan Yang ketiga, pidato persuasif Adalah pidato yang bersifat mengajak atau membujuk pendengar untuk melakukan hal yang disampaikan Contoh, disiplin belajar di era pandemi Yang keempat, pidato argumentatif Adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pendengar Supaya pendengar mau mengubah pandangan dan keyakinannya Kemudian mengikuti pandangan dan keyakinan dari pembicara Contoh, pupuk buatan meningkatkan pendapatan petani Yang terakhir atau yang kelima, pidato rekreatif Adalah pidato yang bertujuan untuk menghibur Biasanya terdapat dalam jamuan-jamuan pesta-pesta atau perayaan tertentu Contoh, keberhasilan anak kunci masa depan Kalau tadi kita sudah tahu apa itu pidato Dan juga tahu apa jenis-jenis pidato berdasarkan tujuannya Sekarang kita pelajari apa itu pengertian pidato persuasif Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan meyakinkan audiensi Atau pendengar Agar percaya hingga melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu Persuasi adalah bagian dari eksposisi Eksposisi digunakan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca Dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang yang dibuktikan kebenarannya Tujuan pidato persuasif adalah meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu Misalnya, apakah kita ingin orang ikut pemilihan presiden Berhenti mengotori bumi atau mengubah pikiran orang tentang persoalan penting Cara memersuasi Ada tiga cara memersuasi audiensi Yang pertama, etika Gunakan pendekatan etika yang berarti menyentuh audiensi lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan Yang kedua, emosi Sentuh perasaan audiensi dengan cara membakar semangatnya Atau justru membuat pendengar merasa terhadru akan suatu kenyataan Yang ketiga, logika Berarti memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju Karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah Coba anak-anak tebak Mana contoh persuasi berdasarkan etika, emosi, maupun logika Kalimat yang pertama Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari Akibat pohon yang ditebang Jika daur ulang berkelanjutan Kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah Kalimat yang kedua Kita paham bahwa sumber daya alam kita terbatas Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang Kalimat yang terakhir Daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan Memubazirkan sumber daya yang terbatas Sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan Ini tidak bermoral Silahkan anak-anak tebak Mana yang menggunakan etika Mana yang memersuasi dengan emosi Dan mana yang memersuasi dengan logika Anak-anak bisa menulis jawabannya di kolom komentar Materi selanjutnya adalah ciri-ciri pidato persuasif Ciri pertama mengandung kalimat ajakan, perintah, dan rekomendasi Ciri yang kedua Kalimat yang digunakan dalam pidato bersifat membangun Ciri ketiga Mengutarakan topik permasalahan yang akan dibahas atau dijelaskan Ciri keempat Bersifat mendorong Mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu Yang kelima Reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi Agar pendengar menyetujui atau meyakini Sebelum pembelajaran berakhir Mari berlatih terlebih dahulu Membuat ungkapan meyakinkan berdasarkan etika, emosi, dan logika Buatlah ungkapan dengan tujuan meyakinkan orang untuk memakai masker Silakan anak-anak buat ungkapan yang tujuannya meyakinkan orang untuk memakai atau menggunakan masker Anak-anak membuat dengan memersuasi secara etika, emosi, dan logika Demikian pembelajaran hari ini Selamat berlatih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!